selamat datang di video ketiga pada video ini kita akan menambahkan materi teks dan gambar ke dalam powerpoint ini saya sudah ada materinya materi yang disiapkan pada video pertama ini ini kita dibuat terpisah dulu sendelanya ini jadi di klik geser di drag atau di geser ke kiri sampai mentok seperti ini nanti ada yang bayang-bayang itu seperti ini kemudian kita pilih yang powerpointnya ini teksnya diperkecil terlebih dahulu supaya terlihat semuanya kemudian ini pada sampulnya ini judul materi diberi judul materi ganti teksnya judul materinya interaksi sosial interaksi sosial kemudian untuk mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan sosial untuk judul materi dan judul materi mata pelajaran dan kelas disesuaikan dengan mata pelajaran yang bapak ibu ampu untuk kelasnya ini 7 kemudian kita masuk ke materinya disini jadi ini ada judul materi kemudian ada gambar teks dan teks ini apabila mengganggu ini yang titik-titik ini bisa dihilangkan kemudian kita ke menu view ke menu view kemudian yang show ini yang ini centang grid lainnya di pilih kemudian yang ini juga hilangkan centang seperti ini kemudian judul materinya kita bisa copy paste ini pengertian dan cara interaksi sosial di copy kemudian klik disini di paste seperti ini kemudian untuk teksnya ini saya pilih seperti ini nah ini pasti ada titiknya disini ini dihapus saja backspace kita paste disini kemudian kemudian teksnya lagi di copy kemudian paste di powerpoint seperti ini ini karena belum rapi nanti kita rapi merapikannya seperti ini ke menu home kemudian pilih yang justify seperti ini yang ini juga justify dan disini masih ada selah-selah yang ini kita delete di bagian yang seperti ini yang kosong panjang ini delete jadi nanti teksnya naik seperti ini begitu suka yang ini jadi naik seperti ini kemudian kemudian untuk menambahkan gambarnya kita menambahkannya gambar yang sudah dicari di video pertama yang ini dan picture ini ada tulisannya di klik jadi nanti otomatis mencari ini nah disini interaksi sosial saya pilih yang ini kemudian insert nah disini otomatis terisi seperti ini kemudian selanjutnya ini saya pilih yang ini ini kita hapus saja dahulu delete 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 kemudian untuk menambahkan slide lagi ke menu home kemudian slide new slide yang ini saya pilih yang layout 3 seperti ini kemudian copy lagi materinya bentuk-bentuk interaksi sosial di copy di paste di powerpointnya seperti ini kemudian kita tambahkan teksnya di copy kemudian di paste disini di powerpointnya ini titiknya di backspace terlebih dahulu supaya hilang kemudian paste seperti ini ini masih kurang rapi bisa di klik disini di paste di garis ini garis-garis putus-putus ini nanti akan muncul seperti tanda panah ini di klik kemudian pilih lagi yang justify di menu home ini ya justify seperti ini ini yang longgar-longgar seperti ini di delete saja kemudian spasi ini delete juga spasi ini sepertinya tadi masih ada disini ada udah udah tidak ada lagi ini yang longgar-longgar seperti ini bisa di hapus-hapus seperti ini supaya nanti lebih rapat ini karena masih kecil ukuran hurufnya itu minimal 24 ini ya 24 ini masih 22 yang ini di blok terlebih dahulu dengan cara ctrl A kemudian ini dipilih yang 24 ini karena 24 nya terlalu lebih ini di beli dulu karena ini disini masih terlebih di longgar dihapus pengucin dihapus pengucin ini tetap masih terlalu besar kita ubah lagi jadi 23 23 ini seperti ini ini bisa dicoba dilihat dengan slideshow seperti ini sudah cukup ya karena nantikan kita menggunakannya di smartphone jadi kurang lebih ukurannya 23 itu cukup kemudian kita akan menambahkan gambar disini diklik kemudian saya pilih interaksi sosial lagi karena ini namanya sudah saya ganti jadi nama gambarnya ini sudah sesuai dengan materi-materinya ini saya pilih yang ini kemudian kemudian insert seperti ini kita lanjut lagi ke menu home slide new slide yang ini baik 4 kemudian kita langsung ke proses asosiatif disini ini kemudian karena ini ada poinnya kita beri pemisah kemudian kerjasama copy paste disini kemudian kita seri gambarnya kerjasama yang kerjasama ini 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 bisa kita edit gambarnya sini klik pada gambarnya ini masih aktif kemudian di menu format kemudian size nanti crop nah ini kita sesuaikan lagi seperti ini kemudian klik di sembarang tempat jadi seperti ini kemudian kita akan menambahkan text nya ini kita setengah setengah dahulu seperti ini di copy kemudian paste seperti ini kita rapihkan ini jadi seperti ini ini ukuran font nya bit 26 bisa diperkecil lagi ini di block ini sebenarnya ini kita mengatur besar kecilnya bisa dengan dua cara yaitu ini disini pilih ataupun yang ini yang A ini berkecil lagi bisa seperti itu kemudian kita menambahkan lagi yang ini ini bisa kita new slide klik kemudian yang ini saya pilih yang ini pilih yang ini gambar untuk judulnya bisa copy dari materi sebelumnya slide sebelumnya teman maaf sini paste kemudian kita copy materinya ini kita rapihkan ini font nya ukurnya 28 bisa kita perkecil lagi jadi 24 seperti ini kemudian kita tambahkan lagi materi selanjutnya kita new slide terlebih dahulu ini saya copy dari sini akomodasi pilih pilih gambarnya kemudian tambahkan materi ini tidak harus semuanya juga bisa ini seperti ini nanti ditaruh di sini ini kita rapihkan ini kita rapihkan tambahkan lagi ini kita atur ini kita rapihkan terlebih dahulu ini bisa dikecilkan lagi jadi 21 lepas ini juga supaya seimbang jadi 21 atau bisa geser lagi ini karena disini masih cukup kita jadikan 22 kemudian ini sebagian dimasukkan ke yang bawah itu jenis gede ganti 22 kemudian ini dilanjut sampai selesai seperti ini silahkan pilih kemudian saya tambahkan untuk gambar backgroundnya jadi di slide kedua ini slide kedua kita insert gambar picture that this device insert ini kita pindahkan ke pojok sini ini diperbesar boleh ini karena masih menutupi kita pindah ke belakang dengan cara klik kanan kemudian send to back ini backgroundnya bisa kita hapus dengan cara ini dipilih terlebih dahulu gambarnya kita ke menu format kemudian remove background nah disini ini karena kita tidak mau menghabis semuanya kita bisa mark areas to keep ini dipilih seperti ini seperti ini kita pilih yang tidak mau dihilangkan seperti ini kemudian keep change nah disini ini kita bisa crop juga karena ini tidak pakai atau tidak di crop juga tidak apa-apa karena nanti otomatis seperti ini seperti ini itu baiknya di crop ini saya beritahu caranya ini kita pilih dulu gambarnya kemudian di menu format size ini crop ini yang di bawah kristam ini seperti ini kemudian klik di sembarang tempat seperti ini ini kita bisa copy pilih dulu gambarnya di copy kemudian langsung paste ini send to click kanan send to back ini juga bisa dipindah disini jadi nanti gambar backgroundnya disesuaikan kemudian disini paste lagi klik kanan send to back disini dipaste geser klik kanan send to back paste klik kanan send to back seperti itu jadi nanti bapak ibu menyalin materi dari yang word ini materi teksnya ini ke presentasi ini semuanya disalin sehingga seperti ini nanti untuk layoutnya bisa pilih karena kita memiliki 4 layout sekian video kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati